ini mata ukir untuk penghalus ya teman-teman untuk penghalus sudah disediakan dari sananya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman berjumpa lagi dengan teman-teman pada hari ini saya kedatangan paket dan ini sekalian untuk teman-teman yang para penggerapir penggerapir tentunya ini dapat menjadi informasi penting untuk kalian semua ya ini mini grinder teman-teman tapi jenisnya tidak seperti ini kurang lebih lebih kuat sedikit lah daripada yang molar biasa saya pergunakan karena disini saya bekerja sangat sering ya teman-teman jadi saya perlu alat yang lebih kuat ya oke teman-teman kita buka dulu bagaimana posturnya ya ini saya beli di Lazada ya teman-teman kemarin baru datang untuk harganya sendiri 252 ya teman-teman itu sudah beserta ongkir di kota Palembang alat seperti apa tentunya kita buka dulu ya seperti apa bentuknya oke ternyata dia mempunyai kotak dan tidak ada isi lagi oke teman-teman inilah wujud aslinya tidak ada lagi ini ini buku panduannya oke kita langsung lihat posturnya wow ini baru mini grinder ya teman-teman dari tampilannya saja sudah menarik ya ini kuncinya nah seperti ini teman-teman wujudnya untuk posturnya sendiri sangat rapi ya teman-teman sangat rapi dan ini apa ya plastiknya ini sangat bagus ya teman-teman ini sangat kuat entah ini dibuat dari plastik atau apa ya tapi ternyata dia plastik ya teman-teman ini kuat bagus dan rapi sekali kemasannya karena dia merakitnya dan bautnya juga besar-besar teman-teman nah ini bedanya dengan mini grinder ya kalau mini grinder kita hanya pakai seperti baut ya kalau ini dia seperti bor asli ya teman-teman bentuknya lebih kecil dari molar ya kemungkinan memakainya lebih simple kalau ini juga teman-teman kalau beserta ongkir sekitar 200an ya teman-teman nah ini saya rekomendasikan untuk teman-teman tapi kita juga akan uji nanti kekuatannya bagaimana ya kita coba tes dulu colok kita tes colokan ya ya sih kurang lebih seperti ini ya teman-teman tapi ini yang kecilnya ya kemungkinan ya ini lebih kecil nah untuk switchnya sendiri dia on off dia langsung gas ini teman-teman ya ini sudah on lalu kita tinggal geserkan geserkan dan getarannya sedikit ya teman-teman nyaris tidak ada getaran dia mempunyai kipasnya disini juga hampir sama seperti molar untuk performanya sendiri saya meyakini kayaknya ini kuat ya tidak terjadi panas oke kita coba kita lihat dulu bagian karbon ya oke kita lihat dulu oh hanya seperti ini ini ya teman-teman karbonnya pantesan ini tidak ada pairnya tapi hati-hati kalau kalian nanti buka ini harus berlahan ya nanti kalau ini melanting hilang ini susah teman-teman hanya seperti itu lebih simple ya ini kalau bisa jangan sampai habis karena nanti yang terkena malah pairnya ya terkena di angkernya oke nanti kita coba ya teman-teman kita uji pakai beban ya terkena di kita coba agak lama sebentar temen-temen ini panas atau enggak ya oke ternyata tidak panas ya temen-temen dia tidak panas kalau dia panas di sini biasa ya temen-temen karena ini ada pergeseran oke bisa dilihat bedanya dia lebih mini ya temen-temen lebih simple pegangnya dan ini kalau kita lihat untuk masalah tenaganya dia hampir sama ya temen-temen malah cenderung dia lebih apa ya lebih dibawah ya daripada molar itu RPM-nya 1000 sampai 33.000 eh 10.000 10.000 sampai 33.000 kalau ini RPM-nya 5000 sampai 31.000 ya RPM-nya ya tapi kita coba nanti ketangguhannya bagaimana ini saya dekatkan ini kalau kelihatannya sangat tangguh ya temen-temen ini mata ukir untuk penghalus ya temen-temen untuk penghalus sudah disediakan dari sananya oke segitu saja ya temen-temen hukum terusan masih kita galibinangun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati